Tersangka penganyian guru SMA Negeri 7 Rejang Lebong dengan ketapel saat ini ditahan di Polres Rejang Lebong setelah sebelumnya menyerahkan diri ke polisi. Selama 4 hari melarikan diri, tersangka mengaku berpindah-pindah hingga 7 tempat berbeda. Ia mengaku hilaf karena anaknya mengadu ditendang di bagian kepala. Sempat kabur selama 4 hari, Ervan Jaya alias Ayot, wali muridnya menganyai guru SMA Negeri 7 Rejang Lebong, Bengkulu dengan ketapel, akhirnya menyerahkan diri ke MAPORES Rejang Lebong pada Sabtu malam dengan didampingi istri dan kerabatnya. Wakap PORES Rejang Lebong Kompol Yusyadi mengungkapkan, Ervan akhirnya kooperatif dan mau menyerahkan diri setelah anggota melakukan pendekatan kepada pihak keluarga dan menjamin keselamatannya. Pihak keluarga sepakat menyerahkan kasus ini ke aparat penegak hukum. Mohon menyerahkan diri saudara siapani dengan catatan yang menjamin keselamatan dan tidak memukul di antar hal lain-lainnya. Jadi kami menyerahnya, intinya siapani dalam kondisi sehat, tidak ada apa-apa. Pria 43 tahun warga desa Simpang Beliti kecamatan Bindur yang itu kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di sel tahanan MAPORES Rejang Lebong. Selama 4 hari pelariannya, ia mengaku berpindah-pindah di 7 lokasi berbeda. Ervan juga mengaku hilaf saat mengetahui kepala anaknya ditendang oleh guru. Ia mengaku menyesali perbuatannya. Tersangka dicerat dengan pasal berlapis tentang penganiayaan berat dengan hukuman penjara paling lama 16 tahun. Penganiayaan itu terjadi pada selasa 1 Agustus lalu. Korbannya adalah Zaharman, guru olahraga di SMA Negeri 7 Rejang Lebong. Peristiwa bermula saat korban memergoki anak muridnya merokok di lingkungan sekolah. Korban diduga menghukum murid tersebut dengan cara menendangnya. Sang murid kemudian melaporkan kejadian itu ke orang tuanya. Tak terima anaknya ditendang, ayah sang murid langsung mendetangi korban dengan senjata tajam dan ketapel. Serta menganiaya korban hingga mata korban hancur dihantam ketapel. Keluarga tersangka juga telah melaporkan balik korban ke polisi atas kasus dugaan kekerasan terhadap anak pada Kamis 3 Agustus lalu. Tim Liputan CNN Indonesia